Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Arfian Yuliardi. Pak, bagaimana caranya format harddisk eksternal yang benar? Supaya bisa transfer file read-write antara Windows, Mac, Linux. Kalau saya lihat, harddisk-harddisk yang dijual di pasaran sekarang, harddisk eksternal ya, harddisk USB, harddisk eksternal yang USB, rata-rata, ini saya tulis dulu lah. Saya gedein dulu hurufnya biar enak, lihat ini. Rata-rata format yang dipakai adalah exfart. Oke, selain exfart, kita kadang-kadang lihat juga fart, tapi udah jarang sih. NTFS paling. Tapi sebagian besar formatnya yang ini sih sebenarnya sekarang. Saya lihat-lihat. Jadi kebanyakan exfart bukan NTFS. Tapi dua-duanya ini yang banyak dijual di pasaran. Terutama kalau udah 3GB ke atas, itu exfart. NTFS juga bisa 3GB ke atas. Jadi itu, dengan format itu dia bisa dibaca di Windows, di Mac. Di Linux, itu nggak bisa dibaca sebenarnya awalnya. Awalnya nggak dibaca. Tapi kita bisa install file system exfart di Linux. Caranya nggak susah. Bego. Masuk ke Ono Center. Cari exfart. Oke. Install exfart-nya cuma gini aja sih. Install exfart fuse, exfart utils. Copy. Oke. Jadi, ada dua harus itu. Kita akan copy. Sudho su. Sudho su. Cuma gini doang install-nya. Kalau ini udah nggak install karena sudah... Ini nggak install lagi ya. Perhatiin, ini tidak di install lagi. Tapi install-nya cuma gini aja. Nah. Kalau Windows biasanya langsung otomatis detect. Mac OS juga harusnya otomatis detect. Oke. Karena sudah dibawa di kernel. Kalau Linux, saya harus install dulu sih biasanya. Oke. Jadi, formatnya itu. Nah, sekarang bagaimana cara ngeformatnya? Kita akan praktekkan aja. Ini saya ada harddisk. Oke. Saya colokin dulu harddisk-nya. Ini. Harddisk sudah dicolokin ke colokan USB. Dia lagi loading. Nah, dia sudah mulai bunyi. Nah, ini sudah mulai connect dia. Oke. Saya akan coba lihat di sini. Ada ini harusnya. Ini harusnya 2 teras sih. Ini perpustakaan saya sih sebenarnya. Biar saya forward, nanti saya copy lagi sih. Nggak masalah. Gampang. Kalau lagi ngiseng gitu. Jadi, misalnya Anda. Ini perusahaan saya. Dan ini yang biasanya saya copyin ke orang-orang. Jadi, kalau Anda-Anda pengen copy perusahaan saya. Silahkan kirim harddisk nanti. Tapi, biasanya nggak akan saya format lagi tuh harddisk. Karena harddisknya sudah terformat dengan XFAT. Nggak saya format lagi. Jadi, misalnya kita pengen lihat buku-buku ini. Ini buku udah hacking segala macam. Ini buku-bukunya. Ini bukunya udah bagus-bagus sih. Asli bukunya bagus-bagus. Saya kadang-kadang nggak habis-habis baca buku-buku ini. Enak sih soalnya. Ih, lama banget ya. Bukunya gede banget kali ya. Bagaimana? Oh, ini. Beko. Ini bukunya. Attack in Network Protocol. Ini daftar isinya. Totalnya sekitar 200-an halaman lah. 200 halaman. Dan ini bukunya bener-bener praktis sih. Wush, serem banget. Nah, ini. Derangin. Jaringannya seperti apa. Terus. Cara capture screen ini pakai wire shark-nya kayak gimana. Jadi, bener-bener praktis kayak gini sih buku-bukunya. Oke. Nggak habis-habis. Kalau Anda mau baca buku-buku kayak gini, Nggak habis-habis sih. Asli, nggak habis. Ini backtrack. Yang bagus itu hacking expose. Hacking expose. Mana dia? Ini masih hacker. Ini. Habis ini dia. Hacking expose buku-buku bagus. Akhirnya saya dapetin buku. Anda bisa hacking expose ada yang ke window, ada yang ke wireless, ada yang ke handphone juga ada kalau nggak salah. Nah, ini yang forensiknya. Juga bagus juga sih. Sayang buku saya hacking expose-nya dimakan rayap. Waduh, sedih sih. Tapi yaudahlah. Saya udah punya buku yang soft copy-nya, nggak bisa dimakan rayap ya. Jadi, ini teknik buat forensiknya ada di sini juga sih. Oke. Bagus banget. Ini buku-bukunya bagus banget. Oke. Jadi, ini kalau ini lumayan ada hampir 500 halaman. Oke. Nah, ini kalau ingin copy, silakan kirim harddisk. Bisa copy. Ada yang nanya, kenapa nggak ditaruh di internet lah. Ini kan buku nyolong ya. Jadi, kalau saya taruh, saya ntar kacau urusannya. Jadi, kalau aku copy-copy dan Anda nggak usah ngomong itu dari Ono udah. Oke. Sekarang ini akan saya format. Oke. Forward-nya cuma kayak gini doang caranya. Kalau di Linux cuma make. MKFS adalah make file system. XFAT. Terus, saya bisa kasih nama volumenya apa. Terus, SD apa. Nah, cara ngeliatnya. Ini saya lepas dulu. Atau nggak usah. Gini aja. Ini dia makhluknya. Perpustakaan saya. Dia nempel ke device SDC1. Ini dia-nya. Ini dia-nya. 2 Tera. Nama volumenya adalah onowe-purbo. Oke. saya akan lepasin umon ini dia on away purbo, lepas dia, fdisk minus minus def sdc ini, kalau saya print dia bisa lihat ini, oke sdc1, dan dia tipe falsisnya adalah microsoft basic data, oke jadi cara ngeformatnya gini ini cara partisi, bukan cara format dulu, cara partisinya saya delete dulu partisi yang ada udah hilang partisinya kalau saya print, kosong, gak ada partisi n, itu new partisi partisinya 1 first sector defaultnya, last sector default lagi, oke remove partition, yes y aja gak apa-apa sih, nah sekarang saya harus ngasih tipe partisinya saya L saya butuhnya yang ini microsoft basic data itu tipenya 11 oke jadi saya kasih 11 oke dari linux file system jadi microsoft basic data oke saya write dan keluar sekarang saya akan format memakai micfs xfat oke nama volumenya saya kasih nama onowipurbo slash def sdc1 udah cuma gitu doang selesai hari sudah di format habis data hilang semua udah jangan khawatir kalau saya mau format memakai ntfs gampang micfs make ntfs ntar quick kalau gak dia bakal lama saya kasih quick biar biar sorry help dulu lah biar gampang biar saya bisa ini ya ngasih label ini labelnya apa pakai L besar q2 quick oke jadi perintahnya cuma make ntfs quick minus labelnya onowipurbo minus def sd1 ini juga sama tapi ini jadi ntfs kalau yang tadi xfat nah udah selesai ntfs kalau mau saya ganti lagi jadi xfat cuma gini doang ini dia jadi xfat kurang hajar ya harus diganti-ganti gitu aja nah ini kalau kita bawa ke windows bawa ke macOS aman sih di linuxnya saya harus nginstalasi file system xfat nya doang kalau ntfs udah ada di linux udah siap ntfs juga jadi aman sih kalau ntfs aman ke semua kalau xfat linuxnya doang yang saya perlu install ini xfat nya doang tapi rata-rata harddisk-harddisk sekarang udah xfat semua sih jadi saya harus install xfat sih di linuxnya oke demikian jadi ini cara ngeformat harddisk supaya bisa compatible ke windows ke macOS ke linux gitu oke mudah-mudahan bisa bermanfaat eh sebentar ini buat siapa tadi namanya iya mana iya hilang bukan iya hilang yang nanyanya gak ada ada di hoodsuit kalau gak salah ini ya ini dia ini dia jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan buat mas Arfian Yuliardi tentang file system yang bisa dipakai dia cuman satu tera saya tadi yang Sephora itu dua tera itu tadi gitu oke mudah-mudahan bisa berlangsung buat mas Arfian Yuliardi dan anda-anda semua sih selamat menikmati Terima kasih.